Oke guys, kembali lagi di channel Pikirikan. Seperti biasa, kita akan ngomongin bola. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang Sinta Yong bahagia. Karena Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia perkuat Timnas Indonesia. Wow, Lionel Messi dari Amerika Serikat nih guys. Jadi, pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yong dijamin bahagia. Karena Lionel Messi dari Amerika Serikat bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2026 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru usia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer. Soccer atau MLS, yaitu klub Los Angeles FC atau LAFC saat ini. Adrian Wibowo pemain bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat, yaitu LAFC 2. Bersama LAFC 2 tahun ini, Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 asis. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Tegas Adrian Wibowo dikutip dari Okijan dari channel Yusan Nugraha pada Sabtu 31 Kustus 2024. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat tim nasi Indonesia dan akan saya pertimbangkan. Tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana responsen tayong menyikap di kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk tim nasi Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di tim nasi Indonesia U20. Secara usia, tenaga Adrian Wibowo dapat diandalkan untuk membawa tim nasi Indonesia U20 lolos Piala Dunia 2025. Tim nasi Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 jika menemukan semifinal Piala Asia U20 2025. Bagaimana guys pendapat kalian tentang Adrian Wibowo ini? Yaitu Lionel Messi dari Amerika Serikat. Berikan pendapatnya di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan ngomongin tentang Welbert Jardim. Masih berpeluang comeback ke tim nasi Indonesia U20 selesai kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mungkinkah dihukum terlebih dahulu? Jadi pintu tim nasi Indonesia U20 belum tertutup untuk Welbert Jardim. Dia masih berpeluang comeback ke tim berjulukan Garuda Nusantara itu. Bagaimana caranya? Welbert Jardim memutuskan untuk absen membela tim nasi Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pullback berusia 17 tahun itu disebutkan lebih memilih bertahan di Brazil. Padahal PSSI setelah mendapatkan lampu hijau dari klub Welbert Jardim se-Upola U17. Selain itu, tegat pesawat dari Brazil ke Indonesia juga sudah dibeli. Manager tim nasi Indonesia U20, Ahmad Jaki Iskandar, mengatakan bahwa Welbert Jardim masih berpeluang untuk dibanggil setelah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Putaran penal Piala Asia U20 2025, jika menjadi juara grup atau satu dari lima rendah terbaik kualifikasi Piala Asia U20 2025, maka tim nasi Indonesia U20 bakal lolos ke perempat penal di Cina pada 6-23 Februari tahun depan. Tim nasi Indonesia U20 ini kan kumpulan dari para pemain. Nanti setiap ada persiapan untuk suatu kejuaraan lagi, kami akan melakukan seleksi lagi, kata Jaki. Sekarang saja, kan ada beberapa pemain yang promosi ke tim nasi Indonesia U20. Ada juga yang degradasi dan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nanti akan kami epa alusia lagi jelasnya. Sibuk dengan sopola U17, lantas mungkinkah Jaki bakal memberikan hukuman kepada Welber Jardim yang notabena dapat disebut mengangkir dari panggilan tim nasi Indonesia U20, tergantung dari pihak Welbernya, ucap Jaki. Belakangan, Welber Jardim memang sibuk membela sopola U17 di Campu Nato Paulista U17, bahkan turut mencetakol ke gawang Itwona U17 pada 21 September 2024 lalu. Tanpa Welber Jardim, tim nasi Indonesia U20 memulai perjuangannya di grup app kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan membantai tim nasi Maladewa U20-40 di Stadion Media, Jakarta Pusat pada Rabu 26 September 2024. Bagaimana guys? Menurut kalian tentang Welber Jardim ini, apakah akan comeback ke tim nasi Indonesia untuk dipanggil kembali? Atau sampai di sini saja? Bagaimana pendapat kalian? Berikan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.